penampakan asap penalpot dari pemakaian oli samping ninja racing oil sintetik dan ini mesinnya masih dingin bensinnya pertalit dan juga setelannya gua kasih basah gua campur di tanky sebanyak 5 mili per liter bensin dan untuk asapnya kurang lebih seperti itu teman-teman menurut gua yang sintetik ini daripada yang high-speed ya yang sintetik ini menurut gua asapnya ketika mesin dingin lebih tipis enggak mesin dingin lebih tipis daripada yang versi high-speed dan juga di suara mesin juga dia lebih adem ya menurut gua ya apa gua salah denger tapi kayaknya memang suaranya itu lebih ngebas teman-teman di ujung kenalpot juga lebih adem kayak lebih empuk gitu di mesin juga menurut gua ya itu suaranya lebih adem kalau digeber begini nih dan asapnya juga lumayan wangi ya temen-temen ya lumayan wangi tapi kalau masalah wangi menurut gua masih lebih wangi yang versi high-speed temen-temen daripada yang sintetik Oke kalau dari harga sih memang lebih murah ya lebih murah kurang lebih 10ribuan lah ya gitu men ya udah kita coba dulu jalan biar mesinnya lebih panas temen-temen ketika mesinnya udah panas asapnya kurang lebih kayak gitu teman-teman teman-teman ini posisi langsam ya posisi ideal ini kurang lebih seperti itu menurut gua sih posisi langsam sama ya temen-temen ya ketebalan asapnya tuh sama dengan ketika dia posisinya masih dingin temen-temen motor gua jorok banget belum gua cuci temen-temen ya ya sorry nah ini kalau digas kayak gini nih suaranya kurang lebih seperti itu ya temen-temen ya jadi dia untuk ketebalan asapnya tuh menurut gua malah relatif lebih stabil temen-temen lebih stabil dan juga lebih tipis kalau dibandingkan dengan yang versi high-speed temen-temen kayak gitu ya jadi yang sintetik ini asapnya tuh walaupun mesinnya dingin ataupun panas dia stabil ya tipis-tipis aja segitu-gitu aja kayak gitu ya kemudian dia menurut gua ya suaranya lebih adem daripada yang versi high-speed kemudian dia wanginya enggak sewangi yang si high-speed temen-temen jadi tetep wangi cuma enggak sewangi versi high-speednya temen-temen begitu itu tiga perbedaan asapnya atau dari segi visualisasi penampakan asapnya temen-temen kayak gitu ya oke gimana pendapat kalian temen-temen tulis aja di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen